Shalom, mari seberapa banyak yang hadir kita kembali akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Dari Injil Matius fasal 16, ayat yang kelima mulai. Matius 16, ayat yang kelima mulai tentang ragi orang farisi dan saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang farisi dan saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan lima roti untuk lima ribu orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataukah akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang farisi dan saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, Melainkan terhadap ajaran orang farisi dan saduki. Nah, kita sudah membaca dan sudah tentunya mendengar beberapa kali Tentang Yesus mengadakan mujizat lima roti untuk lima ribu orang laki-laki Dan tujuh roti untuk empat ribu orang laki-laki. Nah, setelah Yesus melakukan mujizat-mujizat tersebut, Mereka kemudian menyebrang dikatakan, mereka naik perahu dan para murid lupa membawa roti. Kemudian Yesus berkata pada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang farisi dan saduki. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Sindang Jemaat, para murid disini gagal mengerti bahwa Yesus sedang membawa mereka kepada pengajaran Dan kepada hal-hal yang rohani. Yesus sedang berbicara tentang hal-hal yang rohani, Tetapi para murid gagal menangkap hal itu. Mereka berpikir tentang hal yang jasmani. Mereka berpikir tentang roti. Dan disini kita melihat bahwa kekristenan juga gagal untuk melangkah maju seperti yang diinginkan Tuhan. Kekristenan kita melihat bahwa seringkali setelah beberapa tahun, Bahkan mungkin bisa dikatakan seumur hidup, Orang-orang Kristen itu hanya fokus kepada hal-hal yang kelihatan, Hal-hal yang jasmani. Selalu yang didoakan berkat keuangan, kesembuhan, kesuksesan, Lipat kali ganda berkat, setelah diberkatikan lipat kali ganda, Setelah lipat kali ganda seratus kali ganda. Dan hanya seperti itu saja terus. Tidak salah dengan semua hal yang jasmani ini, Tetapi seharusnya seiring dengan perjalanan waktu, Perjalanan kita mengiring Tuhan, Maka seharusnya kita ini mulai beralih. Dari yang jasmani, fokusnya yang jasmani, Kepada hal-hal yang rohani. Dari hal-hal yang jasmani kepada ajaran firman Tuhan. Dari hal-hal yang jasmani kepada pemulihan dan pembentukan kesempurnaan hati kita. Nah disini para murid, Setelah Yesus mengadakan dua mujizat yang besar, Lima roti untuk lima ribu orang laki-laki, Tujuh roti untuk empat ribu orang laki-laki, Mereka itu masih saja yang dipikirkan hanya mujizat ini. Hal yang jasmani, roti, makanan. Sedangkan sekarang Yesus sudah beralih kepada pengajaran. Bukan ragi roti, tetapi ragi orang farisi dan orang saduki. Artinya sekarang Yesus tidak bicara soal makanan lagi. Yesus sedang berbicara tentang pengajaran. Nah yang jadi masalah, Para murid tidak siap untuk masuk ke dalam pengajaran hal-hal yang rohani. Para murid masih fokusnya kepada hal yang jasmani. Yaitu tentang roti, tentang makanan. Berapa banyak kita lihat orang Kristen sudah bertahun-tahun, Selalu hanya yang dipergumulkan, hanya yang jasmani saja. Padahal seharusnya disini dua kali Yesus mengadakan mujizat, Tentang roti ini yang berlipat kali ganda. Artinya seharusnya mereka sudah tangkap pesannya bahwa, Jangan khawatir soal makanan. Jangan khawatir soal-soal jasmani itu. Yesus sudah dua kali, bukan hanya satu kali. Sudah dua kali melakukannya. Seharusnya kan para murid tenang kan, Ketika dia, mereka tidak membawa roti. Mereka tenang. Kenapa? Sudah dua kali kok Yesus melakukan mujizat, Untuk mencukupi apa susahnya. Ketiga kalinya Yesus melakukan mujizat, Untuk ketiga kalinya. Tetapi ternyata para murid tidak bisa memetik pelajaran itu. Bahwa jangan khawatir. Yesus pasti sediakan. Nah mungkin kita katakan, Ya para murid ini memang susah untuk diajar. Tetapi bagaimana dengan kita? Berapa kali Tuhan menolong kita ketika kita kekurangan? Kekurangan uang, Kekurangan makanan. Berapa kali Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita? Berapa kali Tuhan menolong kita akan masalah-masalah yang lain? Tetapi herannya, Masih saja kita khawatir pada hal yang sama. Padahal Tuhan sudah menolong lebih dari satu kali, Di bidang yang sama itu. Tetapi herannya ketika kita menghadapi hal yang sama lagi, Kok masih khawatir lagi? Kok tidak memetik pelajaran? Kalau Tuhan sudah tolong beberapa kali, Pasti Tuhan akan tolong lagi. Seorang misalnya atlet atau seorang petinju saja lah supaya jelas. Ketika mereka bertanding dengan seseorang dan sudah mengalahkan yang kedua kalinya, Kemudian ada pertandingan ketiga kalinya, Bukankah petinju yang menang itu sudah merasa sudah tenang? Sudah dua kali kalah. Untuk ketiga kalinya pasti lebih mudah lagi. Nah, bayangkan kehidupan kita. Setelah beberapa kali disembuhkan Tuhan, Kemudian mengalami sakit lagi. Kenapa masih khawatir? Ketika kita dahulu kekurangan uang, Kemudian Tuhan cukupi bahkan lebih. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu mengalami masalah, Kekurangan uang lagi kita berdoa kepada Tuhan, Dan Tuhan cukupi lagi. Kenapa yang ketiga kalinya masih takut lagi? Bahwa kita sadar betapa susahnya sungguh-sungguh mengajar hati kita sendiri, Dan berpegang pada firman Tuhan. Bahkan kitab Yeremia mengatakan betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Bahwa kita itu sukar loh. Walaupun kita percaya mengatakan, Aku percaya pada Tuhan. Tetapi sungguh-sungguhkah kita mengandalkan Tuhan? Ingat hati kita, hati manusia itu licik. Mengaku percaya dan mengandalkan Tuhan, Padahal yang kita percaya dan kita andalkan, Mungkin kekuatan kita sendiri, Kepandayan kita sendiri, Uang kita sendiri, Mungkin teman-teman kita sendiri. Untuk langsung mengandalkan Tuhan, Itu walaupun mulut kita mengatakan, Aku percaya. Tetapi sering-sering kan ada embel-embel. Tapi kan kita harus. Nah. Aku percaya. Tapi kan kita harus. Nah. Selalu seperti itu. Padahal itu hanya untuk menutupi ketidakpercayaan hati kita kepada Tuhan. Sidang jemaat. Berapa banyak ketika kita mengalami masalah, Kemudian kita bergumul dulu di hadapan Tuhan. Sebelum orang lain tahu. Bergumul. Menyerahkan semuanya pada Tuhan. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan. Tidak mudah untuk sering kepada orang lain. Artinya meminta simpati, Meminta pertolongan, Tetapi berserah kepada Tuhan. Tidak banyak yang melakukan seperti itu. Nah. Kembali kepada pengajaran ini. Yesus berkata kepada mereka, Berjaga-jagalah. Dan waspadalah terhadap ragi orang farisi dan saduki. Maka mereka berpikir-pikir. Dan seorang berkata kepada yang lain, Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Lihat. Yesus sekarang bicara pengajaran. Tetapi para murid berpikir, Ini masalah roti. Masalah makanan. Sungguh, gereja harus hati-hati. Kalau sudah bertahun-tahun, Kita menjadi jemaat Tuhan. Tetapi fokus kita hanya masalah yang jasmani saja. Tidak fokus kepada hal-hal yang rohani. Tidak masuk ke dalam tahap selanjutnya. Yang rohani, Ada yang salah dengan kita. Karena kerohanian yang benar pada akhirnya. Kita lihat setelah Musa mengalami banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Pada akhirnya, Musa berseru kepada Tuhan. Tunjukkan wajahmu kepada aku. Setelah Daud mengalahkan beruang sejak masa mudanya. Setelah dia mengalahkan singa. Setelah dia mengalami banyak hal-hal yang spektakuler. Kemudian dia beralih kepada hal yang rohani. Satu hal saja yang aku pinta. Yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahwa banyak tokoh Alkitab mengalami perjalanan iman mereka. Awalnya, Mereka mengalami penyediaan pertolongan secara jasmani. Tetapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka melangkah lebih dalam lagi dan masuk kepada hal-hal yang rohani. Pembentukan hati itu lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Tetapi ingat tidak salah meminta kecukupan akan hal-hal yang jasmani, keberhasilan dan sebagainya. Tetapi kalau hanya itu saja yang menjadi fokus kita dan selalu di bidang itu saja, ada yang salah dalam kerohanian kita. Kita lihat dahulu perjalanan dari Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. 2 Korintus fasal yang keempat. Ayat yang ke-16. 16 sampai ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah ini perjalanan iman dari Paulus. Paulus sampai dalam taraf setelah Yesus menampakkan diri kepadanya, dia meninggalkan semuanya. Dan lebih daripada itu dalam perjalanan imannya, Paulus katakan begini, Bahwa Paulus menyadari kebenaran ini. Bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya yang semakin merosot, asal hatinya manusia rohaninya itu terus diperbaharui semakin kuat. Secara sederhananya bahwa ucapan Yohannes Pembaptis itu sangat sederhana. Aku harus semakin berkurang, Yesus harus semakin bertambah. Just money boleh merosot, Tetapi manusia rohani kita, Pengenalan kita akan Tuhan, Pembentukan Tuhan dalam hidup kita, Itu semakin luar biasa. Itu yang terpenting. Bahkan kita bisa mengatakan di sini, Kalau dahulu keinginan kita banyak secara just money, Ingin sukses, Ingin kaya, Ingin terkenal, Ingin sehat terus, Semakin kuat secara just money. Sekarang, Keinginan itu satu persatu mulai berkurang-berkurang dan lenyap, Justru keinginan untuk mengenal Tuhan, Itu semakin bertambah. Nah, Hal yang seperti ini jarang loh kita temui di dalam kekristianan, Bahkan kita jarang mendengar hamba-hamba Tuhan, Menekankan hal-hal yang rohani ini. Bahkan nubuatan-nubuatan yang terdengar, Seringkali nubuatan itu hanya berbicara, Engkau akan diberkati, Engkau akan mengalami kesuksesan, Tuhan akan membuat engkau semakin terkenal, Tuhan akan melipat gandakan tokomu, Dan sebagainya, Dan sebagainya. Padahal, Nubuatan itu, Tuhan berikan untuk membangun manusia rohani, Dari jemaat yang lain. Berarti ada yang salah, Berarti ada yang salah. Bukan hanya jemaatnya yang salah, Tetapi hamba Tuhan yang melepaskan nubuatan itu, Yang selalu hanya nubuatan hal-hal yang jasmani, Ada yang salah. Artinya bahwa, Hamba Tuhan ini tidak menangkap hal-hal yang rohani dari Tuhan, Pesan-pesan yang rohani dari Tuhan, Karena dirinya sendiri, Masih bersifat jasmani. Ingat Tuhan lebih tertarik untuk membaharui, Untuk membangun manusia roh kita. Dia lebih tertarik untuk membaharui hati kita, Daripada pikiran kita, Daripada hal-hal yang jasmani. Secara jasmani saja, Kalau kita lihat orang-orang, Coba perjalanan hidup dari orang-orang secara umum. Dari kecil, sekolah-sekolah, Supaya pinter, supaya dapat kerja, Supaya dapat uang banyak, Bekerja, dapat uang banyak, Terus, Ketika sudah mungkin 50, 65, 60 tahun, Kemudian mulai berpikir kan, Mempersiapkan diri, Kalau menghadap kepada Tuhan nanti. Dari muda lihat, Hal-hal yang jasmani yang dikejar, Secara alami mereka, Pola pikir mereka diubahkan, Ketika mulai tua, Mereka mengutamakan ibadah, Mengutamakan Tuhan. Keinginan jasmani itu mulai berkurang. Ini secara alami terjadi seperti itu. Bayangkan perjalanan kekristianan, Kalau tidak seperti itu juga, Awalnya mujizat, kesembuhan, keberhasilan, Keuangan yang berlipat kali ganda, Tapi kalau sampai berpuluh-puluh tahun hanya itu terus, Yang menjadi kegairahan kita, Ada yang salah. Karena seharusnya kita kemuliaan, Beralih kepada hal-hal yang rohani, Seiring dengan perjalanan kita. Paulus, Menganggap keturunannya, Sebagai orang Yahudi, Silsilahnya dia hafal, Di dalam kitab Filipi. Dia juga orang Farisi, Sejak masa mudanya. Dia murid Gamaliel, Maksudnya orang terpandai, Pada waktu itu. Dia murid kesayangannya. Dia mempunyai kekayaan, Dia pandai, Dia mempunyai pangkat, Apa yang tidak dia miliki. Dan, Menurut penafsir, Menurut penafsir, Tafsir ini bisa benar bisa salah. Bahwa orang muda yang datang kepada Yesus, Yang mengatakan, Semua sudah aku lakukan. Itu adalah Paulus. Ini tafsir. Ingat, Tafsir bisa benar bisa salah. Tetapi untuk memahami bahwa, Ini loh Paulus, Semuanya. Itu sudah dilakukan. Tetapi dalam kitab Filipi, Kemudian, Pada akhirnya, Aku meninggalkan semuanya. Bukan hanya itu, Aku menganggapnya sampah. Yang dahulu berharga, Yang dahulu dikejar, Sekarang dibuang oleh Paulus, Bukan hanya sekedar dibuang, Tetapi pola pikirnya, Berubah sedemikian rupa. Dia katakan, Itu sampah. Sekarang, Aku mempunyai keinginan yang lain. Yaitu, Mengenal, Kuasa kebangkitan Kristus, Dan berada bersama-sama, Dalam mengalami penderitaan Kristus. Bayangkan, Bukan hanya kuasa kebangkitan, Penderitaan Kristus saja, Dianggap, Jauh lebih berharga, Daripada, Hal-hal yang jasmani, Yang spektakuler itu. Sedang jemaat, Kita tidak bisa mengatakan, Itu kan Pak, Itu kan Paulus Pak, Itu rasul besar. Oh tidak. Ini adalah contoh, Perjalanan iman. Sampai di dalam 2 Korintus 5, Ayat yang ke 7 ini, Ini pernyataan yang sangat terkenal bukan? Sebab hidup kami ini, Adalah hidup karena percaya. Terjemahan lama, Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, Perjalanan kami, Adalah perjalanan iman. Bukan karena penglihatan, Bukan karena melihat. Perjalanan iman, Dikatakan. Perjalanan iman, Bayangkan kalau perjalanan iman, Yang kita lihat hanya yang jasmani saja. Padahal kalau sudah iman, Kita tahu ini berbicara, Hal yang rohani. Lebih parahnya lagi, Kita tidak tahu keadaan dunia, Bahwa semuanya sedang menuju kehancuran, Dan bayangkan kita sekarang sedang menggebu-gebu, Mengejar segala sesuatu yang akan dihancurkan. Ini kan pekerjaan sia-sia kan? Sedangkan yang kekal, Yang tertulis di dalam firman Tuhan yang kekal, Firman sendiri yang kekal, Tidak kita kejar. Bukankah ini adalah kebodohan? Tetapi inilah yang terjadi, Di dalam kekristenan kita. Ini yang terjadi. Dan kalau memang bukan sungguh-sungguh, Anugerah Tuhan dinyatakan, Anugerah demi anugerah, Anugerah demi anugerah, Orang tidak akan bisa memahami, Dan tidak mau memahami hal ini. Mereka menganggap wajar, Untuk mengejar, Hal-hal yang jasmani itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat, Hal-hal yang rohani. Ngeri, Mengerikan, Di dunia yang sedang, Menuju kehancuran, Kita justru tidak berpegang, Pada yang kekal, Kita sedang mengejar, Yang hancur. Ini kan ngeri. Nah, Kembali kepada 2 Korintus 4 ayat 16, Sebab itu kami tidak tawar hati. Bahwa walaupun secara jasmani, Semuanya berkurang, Tidak tawar hati. Kalau mau ditambahkan, Damai sejahtera Allah, Yang melampaui segala akal dan pikiran, Itu cukup bagi kita. Kalau kita bayangkan, Paulus, Dia mengatakan, Tidak tawar hati, Semuanya hilang, Secara jasmani. Sedangkan dia mengalami banyak, Aniaya, Di fitnah, Dikejar-kejar, Kekurangan, Segala macam. Bukankah ketika mengalami seperti itu, Kalau dia tidak kenal Tuhan, Dia akan bertanya-tanya, Tuhan, Bukankah aku ini sedang, Dalam pelayanan? Kenapa aku di fitnah? Bukankah aku sedang dalam pengalaman? Kenapa kapal ini tidak sampai malah terombang ambing setengah bulan? Tetapi, Dalam semua hal itu, Paulus tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Yang Paulus kerjakan hanya berdoa, Tuhan, Kalau boleh berilah kelancaran Tuhan. Lindungi, Beri lancar, Beri lancar, Sampai tiga kali Paulus berdoa, Beri lancar, Tetap aja penderitaan. Dan Tuhan katakan, Cukup Paulus, Kasih karuniaku, Walaupun dalam penderitaan, Walaupun dalam fitnah, Walaupun dalam penjara, Kasih karuniaku menyertai engkau, Cukup. Dan pada akhirnya, Paulus juga mengatakan begini, Aku tidak peduli, Di dalam kitab Filipi, Apakah aku di penjara? Apakah aku di fitnah? Apakah aku di jelek-jelekkan? Yang penting, Nama Tuhan Yesus, Diberitakan. Pada akhirnya, Paulus berpikir seperti itu. Bukankah ini, Dari hal yang jasmani, Berubah total, Kepada hal yang rohani. Ini waktunya, Kita beralih, Perjalanan iman kita, Sungguh-sungguh mulai, Beralih dari yang jasmani, Kepada hal-hal yang rohani. Kami tidak tawar hati, Tetapi meskipun manusia lahiriah, Kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui, Dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kami dibaharui, Dari sehari ke sehari. Bagaimana bisa manusia batiniah kita dibaharui, Dari sehari ke sehari, Kalau, Kita tidak menyediakan waktu, Bersekutu dengan Tuhan. Setiap pagi, Membiarkan hati kita diselidiki oleh Tuhan. Disiapkan oleh Tuhan. Di dalam doa, Di dalam firman. Bagaimana kita diperbaharui, Kalau dalam setiap kejadian, Kita tidak menyadari, Bahwa ada campur tangan Tuhan disana, Dan untuk apa campur tangan Tuhan itu terjadi, Dalam setiap kejadian yang kita alami. Jadi betapa pentingnya menyadari, Kejadian yang kita alami, Disana ada Tuhan yang bekerja, Dan ada maksud Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada kita, Dengan kejadian yang kita alami itu. Kalau dalam setiap kejadian kita tidak menyadari karya Tuhan, Di dalam kejadian itu, Dan tidak menyadari, Apa maksudnya Tuhan, Mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, Maka banyak kejadian yang sia-sia dalam kehidupan kita. Sama seperti para murid ini. Dua kali kejadian, Mujisat soal makanan, Soal roti, Dan mereka gagal untuk memahaminya. Sehingga mereka masih khawatir juga. Dan lebih daripada itu, Mereka tidak beralih kepada hal yang rohani, Tentang pengajaran. Sedang jemaah bagaimana dengan kita? Dibaharui dari sehari ke sehari. Setiap hari terjadi pembaharuan seharusnya. Itu yang normal. Setiap hari terjadi pembaharuan. Ayat 17, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Di sini kembali pelajaran yang Paulus tangkap adalah, Hal-hal yang rohani, Itu merupakan kemuliaan, Yang lebih mulia daripada yang jasmani. Bahwa segala yang terjadi secara jasmani itu, Harus bisa mengerjakan hal-hal yang berharga, Atau membangun hal-hal yang berharga secara rohani. Paulus katakan, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, Yang melebihi segala-galanya. Bahwa kalau sampai penderitaan, Atau apapun yang kita alami secara jasmani ini, Tidak mengerjakan hal-hal yang rohani, Yang membangun dalam kita, Itu adalah kesiasiaan. Bayangkan kalau bertahun-tahun, Kita mengalami campur tangan Tuhan, Tetapi itu tidak mengerjakan kemuliaan kekal, Di dalam manusia rohani kita. Bertahun-tahun, Dan bahkan kita tidak pernah menyadari, Bahwa Tuhan selalu turut bekerja, Bertahun-tahun, Berpuluh-puluh tahun. Lalu, Kita ini pantas di saat apa, Kalau seperti itu. Berapa banyak, Orang yang mengalami seperti itu. Seringkali, Kita tidak memikirkan Tuhan, Ketika semuanya tenang-tenang saja. Orang mungkin menyadari, Bahwa kita perlu Tuhan, Kalau sudah tidak, Atau sukar bernafas, Baru sadar, Aduh, Betapa berharganya nafas itu. Bisa menghirup oksigen tanpa bantuan, Bukankah itu sangat berharga. Tetapi sayangnya, Banyak orang menyadari, Banyak orang menyadari, Anugerah Tuhan, Kita bisa menghirup oksigen dengan bebas, Dengan leluasa. Banyak orang menyadari, Itu pun kalau sadar, Ketika mereka sudah sekarat. Artinya, Artinya, Bahwa karya Tuhan, Setiap menit, Setiap waktu, Setiap hari, Jarang disadari oleh manusia. Sedang jemaat. Biarlah kita belajar, Sungguh-sungguh disini, Betapa pentingnya, Langkah-langkah kerohanian kita. Tidak masalah, Kita awalnya, Tertarik, Dan terus mengejar hal yang jasmanu. Tetapi seiring dengan waktu, Kita harus bisa memahami, Tuhan ini mengadakan mujizat untuk apa. Kemudian mulai beralih, Kita mulai tertarik kepada Tuhan, Yang mengadakan mujizat. Setelah itu beralih Tuhan, Maunya Tuhan itu apa buat aku. Itu baru perjalanan iman. Sebab penderitaan ringan, Yang sekarang ini, Mengerjakan bagi kami, Kemuliaan kekal, Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar, Daripada penderitaan kami. Sedang jemaat, Kalau penderitaan yang Paulus alami, Itu adalah penderitaan ringan. Lalu penderitaan kita ini, Ini mau disebut penderitaan apa? Oh ya. Kita belum pernah dicambuk, Pakai cambuk berduri, Lima kali saja, Belum pernah. Paulus, 39 kali, Dicambuk. Sehingga saya membayangkan, Ketika Paulus datang merintis jemaat di Galatia, Tubuhnya benar-benar hancur. Apalagi ketika dia sudah dirajam, Kemungkinan dia datang kepada jemaat di Galatia, Dan dia merintis di sana. Sehingga dikatakan, Aku datang dengan penuh kesakitan tubuhku. Sedang jemaat. Tetapi luar biasanya, Ini loh perjalanan iman. Sehingga Paulus bisa tangkap. Ini menurut Jasmani, Kalau kita tidak, Matarohaninya tidak terbuka. Ini penderitaan yang sangat-sangat, Luar biasa beratnya. Tetapi, Ketika dia melihat, Ini penderitaan yang besar, Dibandingkan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Loh, Penderitaan yang besar seharusnya, Ternyata ketika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan, Oh ternyata, Sangat kecil. Ternyata kemuliaan itu jauh lebih besar, Sehingga Paulus kemudian mengatakan, Ini penderitaan ringan. Padahal secara Jasmani, Sebetulnya bukan penderitaan ringan. Tapi ketika dibandingkan dengan kemuliaan, Guliaan kekal yang Tuhan sediakan, Ternyata ini ringan. Ini kecil. Bahwa ketika Daud melihat Guliat, Guliat besar. Tetapi ketika Daud melihat Guliat, Dan dibandingkan, Anda bisa bayangkan, Di belakang Guliat, Daud melihat Tuhannya yang jauh lebih besar. Sehingga ketika melihat Daud dari depan Guliat ini, Dia melihat Tuhan yang sudah siap-siap di belakang Guliat itu, Yang besar itu. Daud lari. Kenapa? Dia tahu ini. Ini Guliat dijegal ini sama Tuhan. Anda bisa bayangkan, Ilustrasinya seperti itu. Bayangkan. Sehingga Daud dengan semangat, Dia lari untuk membunuh Guliat. Karena dia melihat Tuhan, Yang jauh lebih besar daripada Guliat. Nah disini pun, Kenapa banyak orang tidak mau melepas, Hal-hal yang jasmani. Karena mereka sebenarnya, Tidak mengerti, Tidak memahami, Tidak mengenal, Tidak melihat Tuhan. Itu aja. Penderitaan ringan, Dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya, Jauh disini dikatakan, Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sampai dalam taraf ini, Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Melainkan yang tak kelihatan. Sidang jemaat, Iman kita pun, Seharusnya sampai disini. Tidak memperhatikan yang kelihatan, Melainkan yang tak kelihatan. Bayangkan untuk keselamatan saja, Istri Lot begitu tertariknya dengan harta, Sampai-sampai dia tidak fokus dalam langkah-langkahnya. Dia menoleh dan menjadi tiang garam. Menjadi peringatan, Bahwa di dalam langkah iman kita, Kita harus sampai dalam taraf tidak tertarik dengan yang kelihatan. Kalau masih tertarik, Anda tidak akan bisa terus melangkah di dalam iman Anda, Kepada tujuan akhir iman Anda. Kita berhenti di tengah jalan, Tidak mundur, Tidak maju. Banyak orang yang senang ya, Tidak mundur, Tidak maju. Saya tetap Pak ke gereja, Tetapi adakah gairah? Adakah perubahan hidup yang terus terjadi dalam kehidupan kita? Apakah keinginan kita dulu, Hal-hal yang jasmani sudah berkurang, Dan sekarang hal-hal yang rohani, Yang kita kejar. Sayangnya masih terjadi kebalikannya kadang. Sudah melangkah ke hal-hal yang rohani, Eh kembali lagi. Kembali lagi. Terjadi juga hal yang seperti ini. Ayat 18, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Pengertian ini mudah dipahami, Tetapi banyak orang tidak percaya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekat. Jujur, jujur. Kalau kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita, Atau bahkan diri kita sendiri. Kita ini sedang memperhatikan yang tak kelihatan, Atau yang kelihatan. Kita sedang mengejar yang kelihatan, Atau yang tidak kelihatan. Baiklah kita fokus mengatakan secara serempak mengatakan, Kita memperhatikan dan mengejar yang tidak kelihatan. Lalu orang-orang di sekeliling kita, Apakah mereka sama dengan kita? Kalau kita lebih memperhatikan yang kelihatan dibandingkan yang tak kelihatan. Lalu perjalanan kita ini sedang menuju kemana? Kepada Tuhan di surga? Atau kepada neraka? Kehancuran? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita sedang, Keluarga kita juga sedang bersama-sama kita menuju? Atau menuju ke neraka. Puji Tuhan nanti di surga kita tidak akan ingat kepada keluarga kita yang ada di neraka. Puji Tuhan itu. Karena Alkitab katakan di surga tidak ada air mata. Iya kan? Jadi dengan ayat ini kita bisa mengatakan, Bahwa kita tidak akan ingat loh, Sama keluarga kita yang ada di neraka. Kalau kita ingat kepada keluarga kita yang ada di neraka, Maka kita pastinya nangis di surga. Tetapi sebaliknya, Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang Sakyus dan orang kaya, Yang di neraka, Itu bisa melihat yang ada di surga. Sehingga disanalah neraka menjadi tempat yang sangat gelap. Padahal ada apinya. Berbicara apa? Hidup dalam penyesalan. Seandainya aku dulu percaya, Seandainya dulu aku bertobat, Mereka akan hidup seperti itu terus menerus. Nah, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan secara jasmani, Ingat ini sementara. Artinya, Semuanya akan dihancurkan. Artinya, Semuanya akan lenyap. Semuanya. Apapun yang kelihatan yang Anda sukai yang Anda kejar, Pada akhirnya ini akan lenyap. Dan ini adalah kesiasiaan. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi ini adalah perjalanan iman. Awalnya tertarik kepada hal yang jasmani. Tidak masalah. Tuhan pun tidak masalah kok. Tuhan cukupi, Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Tetapi kita harus melihat, Bahwa dalam pengadaan Tuhan ini, Kita melihat, Maksud Tuhan itu apa. Setelah mengerti maksud Tuhan, Kita mulai semakin mengenal hati Tuhan. Dan mengejar Tuhan. Ini adalah perjalanan iman. Sebab, Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab perjalanan kami adalah perjalanan iman. Terjemahan lama mengatakan. Bukan karena melihat. Perjalanan iman. Ingat sidang jemaat. Perjalanan hidup kita ini disebut perjalanan iman. Kan sudah jelas kan? Perjalanan iman. Berarti Tuhan harus lebih jelas daripada yang jasmani. Berarti hal-hal yang rohani lebih jelas daripada hal-hal yang jasmani. Karena disini disebut perjalanan iman. Karena iman selalu nanti arahnya kepada hal-hal yang rohani. Kembali kepada Matius Fasal 16. Matius Fasal 16. Ayat yang ke-8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ia berkata. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti. Hai orang-orang yang kurang percaya. Bahwa disini dikatakan. Mereka sudah ngalami mujizat demi mujizat. Tetapi kok masih berbicara dengan nada kekhawatiran. Sehingga kemudian Yesus mengatakan. Orang-orang yang kurang percaya. Bagaimana dengan kita? Dulu Tuhan tolong. Bahkan mungkin saya bisa katakan. Dulu sudah beberapa kali Tuhan tolong. Kok sekarang masih takut. Dulu sudah beberapa kali Tuhan sembuhkan. Kok sekarang masih khawatir. Apakah mau Tuhan kategorikan kita sebagai orang yang kurang percaya. Jangan khawatir. Kalau Tuhan sanggup tolong kita dahulu. Tuhan yang tidak berubah akan menolong kita kembali. Ayat yang kesembilan. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan lima roti untuk lima ribu orang itu. Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ataukah akan tujuh roti untuk empat ribu orang itu. Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Lihat disini bahwa. Belum juga kamu mengerti. Berapa banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Dan pertanyaan Tuhan pada kita. Sudah ngerti. Aku melakukan itu bagimu. Sudah ngerti. Minimal secara sederhananya. Sudah ngerti. Sudah Tuhan. Supaya aku tidak khawatir. Iya kan. Karena sederhananya seperti itu. Sudah Tuhan. Supaya aku tidak takut. Pasti Tuhan cukupi. Tidakkah kamu ingat lagi. Bahwa penting. Sering kali saya katakan. Penting mengingat-ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita ingat perbuatan demi perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Satu kali Tuhan melakukan mujizat. Kedua kalinya. Tiga kalinya. Kita akan semakin menyadari. Oh aku dikasih Tuhan. Aku diperhatikan Tuhan. Semakin kita ingat-ingat. Semakin banyak yang kita ingat. Kita akan sampai dalam tarah. Betapa istimewanya kita dikasihi Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu. Maka kita. Akan hidup dengan iman. Bahwa Tuhan. Akan selalu menyediakan. Apa yang kita perlukan. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi. Akan lima roti untuk lima ribu orang itu. Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Bahwa kita disini memahami. Bahwa Allah tidak ingin kita kekurangan dan mati dalam kekurangan. Berapa bakul roti kamu kumpulkan. Lebihnya itu berapa kalian. Bukankah lebihnya itu bisa mencukupi kebutuhanmu. Selama seminggu. Jadi tidak usah khawatir kalau hanya satu hari. Seminggu Tuhan sediakan. Sebulan Tuhan sediakan. Lihat disini. Mengertikah kita hati Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan menyediakan kelimpahan. Kecukupan penyediaan. Namanya Jehova Jireh. Sungguh ini ada pelajaran yang sangat luar biasa. Ayat yang ke sebelas. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti. Bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu. Waspadalah terhadap ragi orang Faridah. Isi dan saduki. Lihat Yesus disini. Mengatakan. Bagaimana Kak mungkin kamu tidak mengerti. Bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Yesus sedang berahli. Ayo masuk ke dalam pengajaran. Ke dalam hal-hal yang rohani. Anda harus mengerti. Anda harus diajar. Kemarin istri saya dikirimi tentang rekaman dari hamba Tuhan yang terkenal. Yang dulu bagus. Sekarang pengajarannya nyelenik. Dia mengajarkan bahwa Yesus itu tidak sederajat dengan ala Bapak. Dan itu heboh. Sekarang lagi heboh. Tuh tetap saja pengikut-pengikutnya membela. Bahwa tidak. Amba Tuhan ini benar. Sudah jelas. Dia katakan Yesus tidak sejajar dengan ala. Kalau Yesus tidak sejajar dengan ala Bapak. Kemudian roh kudus itu sejajar dengan siapa. Anda bisa mengerti. Bahwa ala kita teritunggal itu. Ala Bapak. Ala anak. Ala roh kudus. Satu hakikat. Itu bukan derajatnya lebih tinggi yang mana. Itu satu hakikat. Ini ngeri pengajaran. Saya seringkali katakan bahwa kalau sudah kena roh penyesat. Sehebat, sepinter apapun buntu otaknya. Betapa pentingnya kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Bayangkan nantinya orang yang tidak kenal dan tidak kuat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada pertolongan. Kemudian ada pribadi yang menyediakan semuanya disertai dengan pengajaran yang mendukung kesesatan. Ingat loh kita butuh dalam keadaan seperti itu kalau kita tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Maka kita akan disesatkan. Bahwa pada akhirnya perjalanan iman yang benar, baik jemaat, baik hamba Tuhan. Kita semua harus tertarik pada akhirnya. Keinginan dunia semakin berkurang. Keinginan akan hal-hal yang rohani semakin bertambah. Sampai dalam taraf tidak menginginkan lagi hal yang jasmani dan menganggap itu tidak berharga. Dan menginginkan sepenuhnya hal yang rohani dan menganggap ini yang terutama yang paling berharga. Itu adalah perjalanan iman yang benar. Kalau dalam perjalanan iman kita semakin tergila-gila dengan hal-hal yang jasmani. Dan kita katakan ini berkat Tuhan, ini mujizat Tuhan, ini mujizat Tuhan. Kalau itu terus yang kita kejar. Ada yang salah. Kita sedang tidak masuk dalam penyesatan tujuan iman. Saya tidak mengatakan penyesatan, saya mengatakan penyesatan tujuan iman. Anda akan bingung. Bayangkan perjalanan Anda, Anda menjelajah naik ke gunung mungkin dan Anda tersesat. Anda tidak akan melangkah maju lagi. Kalau Anda melangkah maju terus, Anda akan semakin tersesat. Demikian pula perjalanan iman. Hati-hati bahwa kita sedang mendekati tujuan akhir. Mengertikah kita. Tujuan dari Tuhan mengadakan mujizat. Tujuan dari Tuhan memberkati kita. Tujuan dari Tuhan mengangkat kita tinggi. Mengertikah kita. Maksud dari itu semua. Kemudian, apakah kita mulai beralih? Lebih tertarik kepada hal-hal yang rohani. Lebih tertarik kepada Tuhan daripada yang kelihatan, yang jasmani. Dan pada akhirnya, apakah kita menganggap semuanya tidak berarti? Dan hanya Tuhan yang berarti. Mari kita bersama-sama sungguh-sungguh mengkoreksi hati kita. Masih ada waktu untuk terus kita berubah dan berubah. Diperbaharui, diperbaharui. Walaupun tubuh jasmani kami. Walaupun kedagingan kami. Walaupun hal-hal yang jasmani, yang kami miliki semakin merosot, semakin sedikit. Tidak masalah. Yang penting, secara rohani kami terus diperbaharui. Kami terus bertambah-tambah. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.